Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wabiyinastain wa'ala umuri dunia wadin amma ba'du Puji syukur karyat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita banyak nikmat Yang telah memberikan kita banyak sekali Kemudahan, banyak sekali keindahan Dan banyak sekali hal yang membuat kita berbahagia Pada sore hari ini dan pada hari ini Dan tentunya salat dan salam kita curah limpahkan Kepada junjungan kita Penghulu seluruh alam ini Nabi Muhammad SAW Yang telah menjadikan Islam penyempurna Dari agama-agama sebelumnya Dan menjadikan Islam begitu indah Menaungi dan menjadi pedoman hidup kita Sebagai umat muslim Pemirsa yang berbahagia Pada hari ini Tentu Kita semuanya Menyadari dan mengetahui Bahwa di bulan Ramadan Kedermawanan dan kepedulian sosial Dianjurkan untuk ditingkatkan Sebagaimana ini dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW Bahwa di bulan Ramadan Beliau meningkatkan kepedulian sosial Terhadap sesamanya Terhadap umatnya Terhadap kaum muslimin Bahkan Beliau seperti hembusan angin malam Yang selalu hadir Ketika orang lain membutuhkan di bulan Ramadan Meningkatkan semua amalan Dan meningkatkan ibadahnya di bulan Ramadan Rasulullah SAW Selalu berbagi Dengan sesamanya Ketika bulan Ramadan tiba Bukan berarti di bulan lainnya Beliau tidak berbagi Tapi di Ramadan Rasulullah SAW Meningkatkan intensitas Meningkatkan kualitas Meningkatkan kuantitas Berbaginya Terhadap sesama Dengan memberikan lebih banyak Dan lebih banyak lagi Karena sejatinya Bulan Ramadan kita diberi kesempatan Untuk semakin banyak membagi Itu sebabnya kenapa Kemudian di bulan Ramadan Ada satu Ibadah Rukun Islam yang ditunaikan Jakat Hanya ada di bulan Ramadan Karena kepedulian kita Tentu ini harus ditingkatkan juga Di bulan Ramadan Banyak yang bisa kita bagi Rasulullah SAW Mencontohkan Misalkan Beliau ketika bulan Ramadan Berbagi tajil Atau berbagi Berbuka puasa Bersama yang lainnya Kebahagiaan orang yang berpuasa Adalah Salah satunya ketika Menghadapi waktu berbuka puasa Ketika berbuka dengan makanan yang Sangat enak Tentu akan Sangat Menggembirakan Ketika kita punya Orang lain tidak berpunya Kemudian kita berbagi dengan mereka Langkah bahagianya mereka Ketika menikmati Apa yang kita berikan Dan tentunya Pahalanya juga akan Dilipat gandakan Sebagaimana halnya Pahala Pahala lainnya Ibadah lainnya Yang ada di bulan Ramadan Dan kita berharap Tentunya Pahala berbagi di bulan Ramadan Ini bisa memberikan kita Bisa melapangkan jalan kita Untuk menuju surganya Allah Maka kemudian Tidak heran Kalau di bulan Ramadan Kita menemukan Banyak komunitas Banyak masyarakat Yang kemudian berbagi Dengan sesamanya Entah itu berbagi Berbuka puasa Entah itu berbagi sahur Bahkan di bulan Ramadan Banyak kemudian Yang berbagi Atau menggratiskan Makanannya Kalau zakat Ditunaikan Itu merupakan Kewajiban Bukan sebagai bentuk Kedermawanan Tapi kalau kita Berbagi dengan sesama Berbagi Apa yang kita punya Di bulan Ramadan Untuk meringankan Beban masyarakat Atau beban Saudara-saudara kita Yang kurang mampu Maka itu adalah Bentuk kedermawanan Yang harus kita tingkatkan Di bulan Ramadan Bukan berarti Di bulan-bulan lainnya Kita tidak dermawan Tapi Ketika Ramadan Kita tingkatkan Kita berharap Di bulan Ramadan ini Masyarakat yang kurang mampu Bisa menikmati Ramadan Sebagaimana halnya kita Jangan kita berpikir Bahwa di luar sana Orang-orang mampu Untuk berbuka Seperti yang kita lakukan Di luar sana mungkin Ada orang yang berpikir Bahwa Hari ini Saya mau makan apa Hari ini Saya mau berbuka Dengan apa Nah Ketika kita hadir Memberikan kepedulian kita Untuk mereka Tentu itu akan Sangat meringankan Dan akan sangat membantu Mereka-mereka yang membutuhkan Jadi Kami berharap Dan terhadap diri sendiri Maupun terhadap Kita semua Bahwa kita bisa meningkatkan Kedermawanan kita Kepedulian sosial kita Terhadap sesama Di bulan Ramadan Apalagi Selama bertahun-tahun Indonesia berturut-turut Menjadi Negara Yang paling dermawan Di dunia Menurut Worldkeeping Index Sebagaimana halnya Dijelaskan dalam Hadis Riwayat Tirmiji Nomor 2325 Disitu disampaikan bahwa Dunia ini adalah Untuk empat jenis hamba Yang Menurut Allah Adalah hamba yang terbaik Yang pertama adalah Hamba yang diberikan Rizki oleh Allah Akan tetapi Orang tersebut juga memiliki Ilmu agama yang baik Yang kedua Adalah Hamba yang bertakwa Dan menggunakan hartanya Untuk membantu Sesamanya Dan menggunakannya Untuk menyambung Silaturahmi Dengan sesamanya Yang ketiga Adalah Ia yang menyadari bahwa Dalam hartanya Ada hak Allah Dan yang keempat Adalah Orang yang Membagikan hartanya Bersama Sesamanya Di jalan Allah Itulah hamba-hamba Yang baik Menurut Hadis Riwayat Tirmiji Yang Allah Sukai Dan Allah Cintai Itu mungkin Sebagai pengingat Untuk diri saya sendiri Dan pengingat Untuk kita semuanya Bahwa berbagi Di bulan Ramadhan Penuh dengan keutamaan Penuh dengan Keberlipatan Apa yang kita berikan itu Akan berlipat Pahalanya Akan diberikan Keutamaan Dan tentunya Akan diberikan Balasan Semoga diberikan balasan Yang berlipat oleh Allah SWT Bila topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton